Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam sarangan Imam Ibn Atta'illah Astakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 241. Hikmah 241 ini memuat jawaban Ibn Atta'illah ketika ditanya Purrotu'ayni. Ada sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Nasai. Kalau oleh Imam Nasai itu hadisnya nomor 339. Dan potongan hadisnya adalah Purrotu'ayni Fisola. Purrotu'ayni Fisola. Imam Ibn Atta'illah Astakandari ditanya. Apakah Purrotu'ayni ini hanya khusus dialami oleh Rasulullah SAW saja? Atau juga bisa dirasakan oleh sebagian umat beliau? Sebelum lanjut, pertanyaannya apa itu Purrotu'ayni? Tentu banyak definisi Purrotu'ayni. Di antaranya adalah Purrotu'ayni ada merupakan ibarat dari satu kondisi puncak kebahagiaan, puncak kepuasan, puncak kelezatan. Nah, bahagia yang puncaknya, bahagia nikmat puncaknya, nikmat lezat puncaknya, lezat itu disebut Purrotu'ayni. Maka Imam Ibn Atta'illah Astakandari menjelaskan bahwa Purrotu'ayni, 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 kebahagiaan melihat terhadap sesuatu ditentukan seberapa besar seseorang mengetahui sesuatu tersebut. Kalau kita tingkatkan kebahagiaan melihat Allah dalam tanda petik, Besarnya kebahagiaan melihat Allah ditentukan seberapa besar ma'rifatullah seseorang. Nah, tentu karena Rasulullah s.a.w. orang yang paling ma'rifatullah, Maka Purrotu'ayni yang dialami oleh Rasulullah tidak akan sama dengan yang dialami oleh selain Rasulullah. Dengan kata lain, meskipun Rasulullah mengalami Purrotu'ayni bisola, Yang lainnya juga mungkin mengalami Purrotu'ayni bisola, Tetapi jangan samakan Purrotu'ayni Rasulullah dengan Purrotu'ayni selain Rasulullah. Kenapa? Karena tingkat ma'rifat Rasulullah tertinggi sedang yang lainnya di 3. Jelas ya? Kalau ditanyakan apakah selain Rasulullah mengalami Purrotu'ayni, Ya, cuman beda itu. Jangan samakan. Puncak kebahagiaan di dalam sholat. Nah, ini kan kita lagi. Nah, kemudian ada orang yang belum paham. Jadi dengan kata lain, Rasulullah itu bahagia di dalam sholat bersama Allah. Jadi, Purrotu'ayni Rasulullah itu hanya bila bersama Allah. Tidak karena sholat. Sementara kalau selain Rasulullah itu bisa bahagia karena sholatnya. Jalilnya mana? Kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhali kafal. Ya, rohu itu pembukaannya. Nah, sekarang mari coba kita lihat kitab hikamnya dengan Sarah Iqo Zulihimam Karangan Ibnu Ajibah. Dijadikan kebahagiaan tertinggiku di dalam sholat. Hadzalika khasun bin Nabi SAW amli ghairihi minhu shiribun wa nasibun. Waqala radiyallahu anhu lamasu ilangan kaulihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa jungilat purrotu'ayni fi sholat. Hadzalika khasun bin Nabi SAW amli ghairihi minhu shiribun wa nasibun. Ketika Imam Ibnu Ata'ilah ditanya apakah purrotu'ayni hanya khusus untuk Rasulullah SAW atau yang lainnya juga bisa merasakan. Fa'ajabah, maka Imam Ibnu Ata'ilah menjawab, Inna kurrotu'ayni bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil-masyuhudi. Sesungguhnya kebahagiaan melihat yang dilihat, Itu tergantung kepada seberapa besar pengetahuan seseorang terhadap masjid. Jadi kenikmatan memandang sesuatu itu tergantung seberapa besar kita mengetahui sesuatu tersebut. Maka ma'rifat Rasulullah SAW tidak sama dengan ma'rifat selain Rasul. Oleh karena itu, kurrotu'ayni Rasulullah SAW tidak sama dengan kurrotu'ayni selain Rasulullah SAW. Kenapa Imam Ibnu Ata'ilah As-Sakandari itu mengatakan, Inna kurrotu'ayni bisyuhudi hija bisyuhudi hija bisyuhudi hija jalala masyuhudi hija. Kenapa kebahagiaan Rasulullah di dalam sholat? Sebab melihat keagungan Allah. Bukan yang lainnya. Kenapa? Karena lapanya bisyuhudi hija jalala masyuhudi hija. Bisyuhudi hija. Bisyuhudi hija artinya di dalam sholat. Di dalam sholat Rasulullah SAW mengalami kurrotu'ayni. Di luar sholat juga Rasulullah SAW mengalami kurrotu'ayni. Berbeda kalau dengan bisyuhudi. Kalau bisyuhudi lain ceritanya. Nah, sementara kita, sebagian orang terkadang di dalam sholat tidak mengalami kurrotu'ayni. Di luar sholat juga tidak mengalami kurrotu'ayni. Idhuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi'la takkornu'aynuhu biwairabihi. Karena Rasulullah SAW pandangannya tidak mengalami puncak kebahagiaan terkesuali bersama Allah SWT. Bagaimana mungkin tidak seperti itu. Sementara Rasulullah SAW ada di maqam ihsan. Artinya bisa melihat Allah SWT dalam tanah petik di dalam sholat dan di luar sholat. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar bisa beribadah kepada Allah SWT. Nah, kalau seseorang sudah bisa melihat keagungan Allah SWT. Maka tidak mungkin yang lain terlihat bersama pandangan kita kepada Allah SWT. Dengan kata lain, kalau kita sudah bisa melihat keagungan Allah SWT yang lain menjadi tidak terlihat. Yang bertanya bingung, ini ditanya tentang sholat, kok jawabannya malah tentang melihat Allah SWT gimana? Orang bertanya lagi. Loh, kuncak kebahagiaan itu terkadang terjadi sebab sholat. Tidak di dalam sholat, kaya tidak hanya di dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah wadul, rahmat, dan minnah dari Allah SWT. Bagaimana mungkin seseorang tidak bahagia dengan minnahullah, dengan fadulullah, dengan rahmatullah? Kan begitu? Bagaimana mungkin orang tidak bahagia dengan rahmatullah yang berupasa sholat? Bagaimana mungkin orang tidak bahagia dengan rahmatullah, bagaimana mungkin orang tidak bahagia dengan rahmatullah, padahal Allah SWT telah berfirman, Maksudnya adalah zaliknya kepada padul dan rahmatullah. Fadulullah, dengan rahmatullah dan padul Allah, berbahagialah kalian semua. Lalu, Imam Ibn Ata'illah menjawab. Kayakannya begini. Seh, tadi kan kita nanya tentang sholat. Lalu, seh jawabnya tentang melihat Allah. Apa itu hubungannya? Yang kedua, bagaimana mungkin seseorang tidak bahagia karena sholat? Padahal sholat adalah rahmatullah, adalah fadulullah. Sementara Allah sudah berfirman, berbahagialah kalian dengan rahmatullah dan fadulullah. Maka Imam Ibn Ata'illah menjawab. Ketahuilah sesungguhnya ayat yang kamu maksud itu, memberikan isarat terhadap pertanyaanmu. Artinya, kalau kita mau memikirkan ayat tersebut, pastilah kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaanmu di dalam ayat tersebut. Yaitu, ketika Allah berfirman, bagialah kalian semua, tidak khusus terhadap roh, Allah tidak berfirman, kalau seperti itu, khusus untuk Nabi. Rasulullah SAW, Imam Ibn Ata'illah menjelaskan, katakanlah Muhammad kepada umatmu, berbahagialah kalian dengan rahmatullah, dengan fadulullah, dan lain-lain, dan lain-lain. Sementara kamu berbahagialah dengan uzat yang membeli rahmat tersebut, yang memberi fadul tersebut. Sama qorafil ayat al-ukhraq, ku lillahu sumadharhum dikawdihim yal'adun. Singkatnya beginilah bahwa Rasulullah SAW itu mengalami kurratu'ainin di sholat, di dalam sholat, dan juga di luar sholat. Lalu apa yang membuat Rasulullah SAW berbahagia? Semata-mata hanya Allah SWT. Sementara kita umat Rasulullah SAW diperintahkan juga berbahagia dengan fadulullah rahmat tersebut. Nanti pada penjelasan yang selanjutnya itu ada lebih rincel lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.